Menurut pendapat kalian bagaimana kalau nemu ibu-ibu seperti ini? Viral video TikTok memperlihatkan seorang ibu ngotot bayar kursi bis hanya setengah harga. Komen warganet lucu dan seru. Ibu naik bis zaman Belanda. Dalam viral video itu diperlihatkan ibu sedang duduk di bis dan membawa anak berusia 12 tahun yang dia dudukan di sebelahnya. Dia ngotot bayar kursi bis setengah harga karena anaknya masih kecil. Tentu saja warganet jadi gatel berkomentar layaknya zaman Belanda dulu. Ada warganet yang berkomentar tentang ibu yang ngotot bayar kursi bis setengah harga ini sepertinya terakhir naik bis saat zaman Belanda. Viral videonya di TikTok. Kejadian bermula ketika si ibu hanya membayar kernet setengah harga untuk anaknya yang tampak berusia belasan tahun itu. Dia tidak mau membayar kursi anaknya secara penuh karena anaknya masih kecil. Dia kukuh mengatakan peraturannya sudah begitu dari awal. Jelaslah di kernet menolak dan berdalih mending tidak usah bayar saja sekalian. Ia menyakinkan tidak ingin bermasalah di kantor administrasi bis. Kernet merespon ibu dengan sabar dan baik. Dibantu oleh komentar dan saran para penumpang lain. Si ibu bersikeras bahwa tak ada aturan anak kecil harus bayar penuh. Ada penumpang lain juga menjelaskan kalau semua penumpang di sini bayar penuh meskipun anak-anak. Si ibu masih tampak kesal dan melemparkan komentar. Sudah 70 tahun umur saya. Anak-anak kecil di mana-mana bayar setengah harga. Hanya di sini saja peraturan itu. Dia pun masih mengumpat sendirian dan merasa tak tega membiarkan anaknya berdiri. Sedangkan, semua komentar di kolom TikTok at putrawiratmaja94 itu kebanyakan meluruskan pemahaman si ibu yang salah. Sampai saat berita ini diturunkan. Viral video ini sudah ditonton 3,2 juta orang dan mendapat 2.683 komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.